Saudara mahasiswa, demikianlah pembahasan mengenai pengertian bunga, bagian-bagian bunga, dan alat kelamin jantan serta alat kelamin betina pada tumbuhan tingkat tinggi, dalam hal ini tumbuhan angyo sperme. Selanjutnya, mari kita ikuti pembahasan mengenai perkembangan gamet jantan dan betina pada tumbuhan angyo sperme. Tumbuhan dalam siklus hidupnya mengalami pergantian generasi haploid atau N dengan generasi diploid atau 2N. Akar, batang, daun, dan sebagian besar struktur reproduktif dari tanaman jagung, mawar, mangga, serta seluruh anggota angyo sperme lainnya bersifat diploid. Tubuh tumbuhan yang bersifat diploid dikenal dengan sebutan sporovid. Pada tumbuhan angyo sperme, sporovid menghasilkan struktur khusus berupa anter dan ovul yang sel-selnya akan mengalami pembelahan meiosis. Kotak sari atau anter pada umumnya terdiri atas 4 kantong polen yang masing-masing berupa ruangan memanjang. Pada awal perkembangan, anter mampu membelah dan disebut dengan mikrosporofil. Mikrosporofil mengalami pembelahan meiosis. Setiap sel menghasilkan 4 sel haploid yang disebut mikrospora. Selanjutnya, mikrospora mengalami pembelahan mitosis sehingga terbentuk 2 sel, yaitu sel tabung dan sel generatif yang berukuran kecil. Kedua sel yang berdampingan tersebut diselubungi oleh lapisan yang tebal dalam suatu struktur butiran, yaitu butir serbuk sari atau polen. Jika serbuk sari telah masak, dinding anter membuka dan menebarkan butir-butir serbuk sari tersebut. Pada tumbuhan aniospermei, butir serbuk sari berfungsi sebagai gametovid jantan yang menghasilkan gamet jantan, yaitu sel sperma. Gamet betina berkembang di dalam suatu struktur di bagian dalam ovari yang disebut ovul atau bakal biji. Ovul memiliki 1 atau 2 lapis jaringan pelindung yang disebut integumen. Pada bagian ujung ovul, integumen tidak menyambung mengakibatkan terbentuk celah kecil yang disebut mikrofil. Megasporovid tertanam dalam jaringan yang disebut nuselus, membesar sebagai persiapan pembelahan meiosis. Megasporovid tertanam dalam jaringan yang disebut nuselus, membesar sebagai persiapan pembelahan meiosis. Megasporovid yang mengalami pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel yang berderet. Sel-sel ini bersifat haploid dan disebut megaspora. 3 sel yang terdekat dengan mikrofil mengecil, sedangkan sel yang terjauh dari mikrofil membesar, dan kemudian akan berkembang menjadi kantung embryo setelah mengalami 3 tahap pembelahan meiosis. Perkembangan megaspora membentuk kantung embryo melalui beberapa tahap, yaitu pertama, megaspora mengalami 3 kali pembelahan mitosis, menghasilkan sebuah kantung embryo dengan 8 inti. Kedua, inti-inti bermigrasi. Dan ketiga, terbentuknya dinding sel yang menyelubungi inti. Pada akhir proses tersebut, sebuah sel telur dan dua sel sinergit berada pada kantung embryo yang terdekat dengan mikrofil. Dua inti bermigrasi berada pada bagian tengah kantung embryo yang disebut inti kutub. Tiga inti berada pada ujung lain kantung embryo berseberangan dengan mikrofil membentuk tiga sel antipodal. Kantung embryo merupakan fase gametovid dalam siklus hidup tumbuhan berbunga karena intinya bersifat haploid.